Dari sebuah hasil survei, sebanyak 26% responden menyatakan bahwa masalah compliance merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengabdopsian cloud computing. Permasalahan bagi klien akibat hambatan ini adalah bagaimana memastikan penyedia layanan comply dengan regulasi perusahaan dan bagaimana auditor akan mengaudit teknologi yang ada di cloud yang bukan merupakan milik perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh pada SalesForce, di mana SalesForce mencoba mengatasi masalah ini dengan mengadopsi beberapa sertifikasi standar global, seperti ISO 27001, SAS70, dan SysTrust. Namun, tetap saja SalesForce tidak dapat memenuhi kepatuhan terhadap regulasi di setiap negara. Hal ini menjadi peluang bagi pemain lokal yang lebih sanggup dalam memenuhi kriteria tersebut. Pihak yang harus menyediakan compliance ini adalah penyedia layanan, karena juga menjadi kebutuhan bagi pelanggan layanan. Dan jika tidak diatasi dengan baik, dapat berdampak pada hilangnya salon pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi compliance, baik internasional maupun nasional. Untuk memastikan produk tersertifikasi terhadap compliance tersebut, menyediakan SOP khusus, jika menurut hukum, klien tetap harus melakukan audit secara langsung. Untuk memahami mengenai permasalahan SLA, atau Service Level Agreement, bisa diambil sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Amazon S3. Amazon S3 sempat tidak berfungsi selama lebih dari 2 jam. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi user, karena selama ini hanya mengalami gangguan kecil yang dapat diatasi dalam hitungan menit. Hal ini berdampak negatif pada SLA yang dikeluarkan oleh Amazon, yang menawarkan 99,9% uptime setiap bulannya untuk S3. Hanya saja, kompensasi yang ditawarkan oleh Amazon pada SLA tidaklah sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh user untuk layanan tersebut. Penanganan yang dilakukan oleh Amazon dalam mengatasi masalah kegalanan fungsi ini, yaitu memulai monitoring terhadap seluruh volume request, dan diketahui beberapa user meningkatkan volume request-nya. Sebelum menambah kapasitas, Amazon mendorong layanan sampai kapasitasnya yang maksimum. Selain itu, Amazon juga melakukan validasi akun pada setiap request yang dilakukan oleh user. Walaupun mengalami gangguan besar, beberapa user Amazon S3 tetap setia menggunakan layanan ini. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan yang sekedar untuk penyimpanan rekord saja. Kembali ke SLA yang dikeluarkan oleh Amazon, dikatakan bahwa Amazon Web Service akan menggunakan segala effort agar Amazon S3 dapat tersedia dengan availability mencapai 99,9% setiap bulannya, dan apabila SLA tidak terpenuhi, akan ada jaminan bahwa user akan menerima service kredit yang persentasenya seperti pada tabel di bawah ini. Apa yang didapatkan dari studi kasus ini, yaitu bahwa bagi pelanggan sebuah layanan, resiko SLA adalah resiko reputasi dan bisnis yang tentunya tidak bisa dibayar dengan kompensasi diskon biaya. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh penyedia layanan. Hal yang dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan ini adalah dengan mengadopsi SLM standar best practice untuk penyedia layanan IT. Melakukan plan, do, act, check secara aktif dan transparan terhadap pelanggan. Menyediakan service provider dashboard untuk pelanggan, serta harus tetap komitmen dalam memenuhi kompetensi walaupun tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh user. Berikut ini adalah perbandingan SLA yang ditawarkan oleh Rackspace dan Amazon dari dua layanannya dilihat dari jaminan yang disebutkan dalam SLA. Berikut ini adalah perbandingan service level yang dipublis pada website provider yaitu Rackspace, Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Lintas Arta Cloud dilihat dari SLA, Privacy Statement, dan Acceptable Use Policy. Tingkat kepuasan pelanggan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian utama. Lalu bagaimana dengan kepuasan terhadap jaringan broadband di Indonesia? Apakah tanpa true broadband, cloud computing hanya akan mengecewakan pelanggan? Hal itu tidaklah benar. Dilihat dari hasil survei berikut ini, mayoritas responden tidak mempermasalahkan kondisi yang ada, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak kepuasannya, dan sisanya menyatakan sangat puas. Pada saat menggunakan software as a service, sambungan internet yang terputus tentu akan menjadi masalah bagi pengguna. Menurut Bill Schneier, salah satu pakar security, bila hal seperti ini terjadi, yang paling penting dilakukan oleh pelanggan adalah harus percaya bahwa penyedia layanan akan melakukan backup terhadap data pelanggan. Berikut ini adalah tabel perbandingan dari beberapa jenis koneksi, dilihat dari kecepatan yang dimiliki untuk setiap kondisi yang diujikan. Pertanyaan yang mungkin sering muncul dari masalah jaringan ini adalah, dari mana pelanggan tahu penyebab permasalahan yang dihadapi jika layanan tidak sesuai dengan SLA, apakah kanalan, sambungan internet, ataukah dari cloud, atau penyedia layanan. Banyak hal yang harus dimonitoring untuk mengetahui masalah yang terjadi pada jaringan seperti pada gambar di sebelah kiri. Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan menggunakan True Broadbrain yang merupakan faktor kesuksesan, melengkapi pelanggan dengan tools untuk memonitor jaringan, dan penawanan layanan bundling dengan penyedia layanan yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah yang terjadi. Demikian pembahasan mengenai masalah yang ada pada cloud computing.